yoi kembali lagi bersama rumah keklop jadi di konten kali ini bukan konten writing cuma konten tutorial pembuatan ini secara pembuatan refleks terlaku depan karena waktu saya upload di instastory IG banyak yang minta terus di grup WA juga yaudah akhirnya saya bikin video tutorialnya ini pakai refleksor lampu ORI sama yang didalamnya ini pakai lampu LED yang 6 mata yang variasi itu ini yang lampu lamanya sih yang didalam saya ambil lampu LED nya terus ini nya saya taruh saya buang tidak dibuang sih ada diri pokoknya jadi yang diambil cuma lampu tengahnya Oke tidak usah lama-lama jadi langsung aja ke video pembuatannya Oke jadi ini dia bahan-bahannya buat ngebuat refleksor nya yang pertama itu ya ini refleksor ORI refleksor lampu ORI nya terus ini lampu LED LED yang kayak gini nih yang biasa variasinya itu lampu LED variasinya buat WR terus bebas sih mau pakai mau buat WR atau KLX atau CRS mau bisa karena yang diambil cuma lampu ini aja lampu kotaknya aja kalau ada yang jual terpisah ya enggak apa-apa beli yang ininya aja terus ini lem silikon merek dextone lem kaca lem merek dextone buat apa nanti tahap akhirnya biar di pinggir-pinggirnya biar kalau kehujanan atau pas dicuci dia nggak berembun mikanya mikal lampunya terus ini cat semprot warna cat semprot cat kaleng semua warna hitam hitam doff black doff kelihatan gak tuh black doff terus ini lem korea eh lem korea lem superglue merek dextone ini yang paling kuat dextone ini terus untuk kunci-kuncinya mana sih tadi nah ini L5 terus kunci 10 itu aja sih yang kepake mah obeng sama L2 nggak kepake jadi kita mulai dulu dari sini nih jadi cara ngebuka mikal lampunya ini kalau masih orikan masih bawaannya kan lemnya masih melekat lemnya jadi keras kalau langsung dicongkel jadi caranya cara ngebuka mikal lampunya ini pertama rebus air mendidih pokoknya sampai mendidih direbus terus wadahnya juga segede pancinya harus agak gede biar enak entah kalau udah air apa kalau airnya udah mendidih masukin si mikal lampunya ini posisinya kebawah kayak gini jadi yang mikanya ini posisinya di atas yang reflektornya di bawah terus diemin diemin di air mendidih selama ya kurang menit kurang lebih lima menit lah jangan terlalu lama juga sih Nah kalau udah lima menit matiin biarin dulu diemin dulu diemin udah udah 10 menit atau kurang lebih 10 menit lah angkat nah terus dicongkel ini pinggir-pinggirnya mulainya dari bawah congkelnya enaknya mah dari bawah sini terus dari atas terus dari samping sini kalau dia udah didiemin di air mendidih itu biasa ngecongkelnya itu lebih enak lebih gampang biasanya kalau udah didiemin di air mendidih nanti nyongkelnya itu kita congkel sedikit aja dia udah kebuka karena soalnya kan lemnya langsung padang ngelepas semua akan karena saking panasnya air jadi kita congkel dikit tuh udah kebuka langsung tinggal kita cabut jadi gitu kalau mau pakai head dryer mah bisa cuma ribet kalau pakai head dryer mah harus sambil di head dryer terus sambil dicungkil mending gitu sih kata saya mending didiemin di air mendidih aja biar panas biar gampang bukanya buka mikanya terus yang kedua tadinya makan ini yang sebelumnya kan sama saya belakangnya dipotong ini di bagian sini dipotong di kotak buat masuk si lampu ini kan belakangnya tapi ternyata yang sebelumnya itu rada ribet kalau mau dipotong dari belakang soalnya nanti celah celahnya jadi lebih gede celah airnya itu jadi nanti itu ada celah ada bolong dari sirip-siripnya sini buat masuk ke reflektor nya jadi kita harus kalau kayak gitu harus pakai lem kaca yang banyak ya sebotol gede lah yang kemasan botol paling besar itu Pak jadi ribet harus ditutup semua jadi makanya tadi sama saya yang belakangnya enggak enggak dipotong jadi yang saya potong itu ini sirip-siripnya kan awalnya ini kan siripnya kan tebal panjang-panjang kebelakang kalau nggak dipotong nanti dia posisinya kayak gini terlalu keluar makanya saya mikir mendingan kalau apa mendingan dipotong ngotong siripnya biar bisa masuk daripada harus ngelubang ininya ngepotong dari belakang soalnya nanti ribet mau dikasih silapah kasih lem kacanya soalnya kalau nggak dilem kaca kan nanti air pada masuk kalau hujan atau pas dicuci jadi makanya saya lebih milih ngotong siripnya ini aduh nyambut sirip sirip ininya sirip apanya nih sirip lampunya dipotong segini dihabisin jadi potong segini dihabisin siripnya biar bisa masuk ke reflektor ya dipotong kalau udah dipotong dilubangin nih 24 dilubangin gini harus dilurusin dilubangin buat dudukan baut ini 1234 lubangin buat dudukan baut L nya baut lampunya terus apalagi ya paling mudah segitu aja bahan alat bahan sama alat-alatnya jadi nanti tinggal dipasang jadi kita lihat pos ini videonya setelah apa kepasang lampu LED nya di reflektor Oke jadi gini posisinya setelah kepasang di reflektor reflektor gimana sih filmnya jadi gini posisi dari samping kan lurus gini gini rata jadi posisi lampunya ini agak kebawah nih jadi posisi lampu itu agak kebawah lampu ini soalnya ini tuh dibongkar lagi semuanya kemarin sudah kepasang cuma dibongkar lagi karena si lampu ininya nih yang LED nya ini dia terlalu ke atas posisinya jadi terlalu ke atas jadi nyenternya tapi nyenternya pohon bukan nyenternya apa jalan akhirnya dirubah dibongkar lagi dirubah posisinya jadi jadiin agak kebawah biar dia enggak apa nggak terlalu nyenternya ke atas terus biar enggak terlalu silau juga sih kalau kena orang kalau posisi sebelumnya kan apa dia ke atas jadi kena orang itu nyenternya silau jadinya jadi ini mau dirapikan dulu ini kacanya kacamikanya jadi ini mau dicat dulu dalamnya reflektor nya diwarnai hitam terus dipasang lagi Oke jadi kita lihat hasilnya setelah di rapihin di chat warna hitam sekarang ini udah dicat jadi kayak gini hasilnya setelah dicat kelihatan enggak sih Hai nah ini setelah dicat lampu mana lampu kan jadi ini dicat full hitam jadi hitam dok nah jadi biar kelihatan lebih rapi aja kalau dicat lebih sangar gitu kalau dalamnya hitam dan ini lampunya udah siap pasang jadi langsung aja kita ke hasil setelah pemasangannya kayak gimana yo jadi ini lampunya lampunya udah pasang di reflektor nya jadi posisinya kayak gini rada kebawah kebawah rada kebawah biar jangan terlalu ke atas lah ya moga-moga aja posisinya pas enggak terlalu ke atas enggak terlalu kebawah tapi kalau misalnya terlalu kebawah sih bisa di setel dari baut ini sih ini baut setelannya bikin dibawah nih jadi bisa dikatasi bisa dibawah ini ini tinggal pasang mica mica lampunya terus dikasih lem silikon di belakangnya ini di baut di lubang baut terus di sini nih lubang sini oke lubang baut dikasih lem silikon di bawah bautnya sini sama di lubang sini biar enggak kemasukan air sih sama di pinggir-pinggirnya sini tapi ini nanti kalau udah kepasang micanya oke langsung aja kita pasang micanya oke oke jadi ini tinggal pasang ini di pinggir-pinggirnya dikasih silikon silen apa lem lem kaca ini di pinggir-pinggirnya nih dikasih jangan lupa dikasihin lem kaca kayak gini nih sebelum ditempel biar air nggak masuk terus nanti di sini nih di celah-celah ini celah-celah yang buat masuk micanya ini nah ini di celah-celah ini kasih lem superglue yang ini yang dextone jadi biar nempelnya agak kuat lem superglue nya dikit aja jangan banyak-banyak soalnya kalau banyak nanti dia malah lubang kayak gimana gitu oke maksudnya kita pasang jadi gini hasilnya setelah kepasang micanya kelihatan gak sih apa terlalu sih loh jadi gini hasilnya nih pinggir-pinggirannya rapi ya lumayan rapi jadi ini gini tinggal di samping-sampingnya ini ada celah-celah ini 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 tinggal dikasih lem silikon lagi ditutupin ya biar lebih aman aja sih buat jaga-jaga biar dia masuk air biar lebih yakin gitu jadi celah-celah yang pinggir ini ditutupin lem silikon lem kaca terus di bagian belakangnya ini ini yang baut-baut 4 terus sama yang ini celah ini lubang lampunya ini kalau saya ini kalau yang lubang bawah ini yang dibawa lubang lampu ini tuh lubang lampu senja buat lampu senja sengaja sih enggak saya tutupin soalnya saya pakai lampu senja saya pasangin lampu senja tapi bebas sih kalau mau emang mau ditutupin ya silahkan tergantung sih kalau saya emang nggak ditutupin kan soalnya emang buat lampu senja sih sama yang ini paling pakai yang nanti dicobalah pakai tutup karet yang bawahnya bisa enggak Oke jadi ini udah rapi udah tahap akhir udah di lem silikon semua untuk di bagian tengahnya ini yang ini tadi kan celahnya besar sama saya diakalin pakai karet bawaannya kan orinya bawahnya ada karet kayak gini buat lampu buat buat lampunya dari bawaannya orinya jadi saya kalin pakai karet ini terus di lubang tengahnya saya kasih lem kaca lagi tapi kalau yang di bagian tengah ini lem kacanya saya pakai yang ini sih yang gede pas ini nah ini yang warna kayak gini soalnya karena celahnya apa lubangnya lumayan gede jadi saya pakai yang itu karena ya enak aja gitu di kalau yang ini tuh lebih enak buat dibentuk jadi nutupin lubang gede lebih enak ketimbang yang kecil ini yang ini jadi kalau yang gede itu cuma buat tengah kalau yang samping-samping kayak gini nih nih bautnya baut terus samping-samping kayak gini telah celahnya nih Aduh peki lagi nah ini celah-celah ininya untuk celah-celah sampingnya sama baut-bautnya saya pakai yang lem kaca kecil yang ini mereknya sih sama sama dekston sama sama dekston jadi habis ini ya tinggal nunggu kering nunggu lemnya kering terus apa dipasang mungkin besok ini kelihatannya rapi kan lumayan rapi lah kenapa lebih lebih enak pakai yang yang kecil ini sih lem kacanya lebih soalnya lebih rapi terus warnanya bening jadi nggak terlalu kelihatan gimana ya kayak ginilah ini kalau ini kan kayak gimana gitu warnanya kalau ini kan beningnya kecil terus yang kecil juga lebih cepat kering kalau yang di tengah ini yang gede ini nih itu keringnya lama jadi lebih lebih enak pakai yang kecil sih nih samping-sampingnya terlihat dan satu lagi kalau mau pasang ini kacamikanya yang ini nih itu dibersihin dulu dibersihin dulu sampai bener-bener bersih bagian dalamnya jangan sampai ada debu atau kotoran apalah pokoknya soalnya kalau ada debu juga kalau ada debu jadi jadi ribet sih ngebersihinnya harus ngebuka lagi jadi ya sebelum dipasang dibersihin dulu bener-bener pastiin nggak ada debu sama sekali kalau mau apa belakangnya ini rapi nggak kelihatan warna lemnya ya ya tinggal di cat hitam lagi cuma harus tunggu benar-benar kering udah agak keras baru di cat hitam jadi warna lemnya ini nggak kelihatan Oke mungkin segitu aja tutorial untuk membuat reflektor ya ini hasilnya semoga aja moga-moga aja posisi lampunya pas lah enggak terlalu ke bawah enggak terlalu ke atas ya kan kalau kayak gini kan lebih rapi kalau yang kemarin kan dipotong di bagian belakangnya jadi kelihatannya kayak berantakan gitu oke ya buat yang pengen ngebuat kayak gini ya ikutin aja caranya ya tapi itu harus ngorbanin reflektor orinya reflektor lampu yang orinya harus dikorbanin tapi kalau yang nggak mau aku juga ya enggak papa enggak usah bikin jadi tergantung kalian lah mau ikut atau enggak mau bikin atau enggak ya bebas untuk lem kaca terus lem pergelunya apalah itu mah nyesuaikan aja sukanya pakai merek apa terserah kalau saya kalau saya sukanya pakai deckstone sih lebih kuat Oke jadi mungkin lanjut lagi besok pas udah kepasang yoi jadi ini hasil setelah terpasang Hai jadi hasilnya kayak gini ini ada lampu senjanya warna biru lampu senjanya warna biru terus lampu samanya tapi ini mah posisi lampunya udah pas udah dicobain tadi ya enggak apa enggak terlalu ke atas kayak sebelumnya sebelumnya nanti dikasih gambar jelasnya enggak tahu kalau kalau ini perang jelasnya dikasih apa jadi hasilnya kayak gini untuk posisinya ini udah pas posisi lampunya nggak terlalu ke atas kayak jelas sebelumnya kalau sebelumnya kan ke atas bisa jadi ini udah pas janya terlalu kebawa ke jalan jadi buat yang mau bikin ya silahkan bikin karena udah dikasih tutorialnya cara buatnya kalau mau pakai lampu senjanya juga boleh kalau mau pakai lampu senjanya oke jadi mungkin segitu aja video tutorialnya tutorial cara buat cara buat reflektor lampunya ini nggak ditemin semua bau-baupnya sengaja emang tapi biar ada variasi-variasinya gitu kalau ditemin semua kayak ya cuma keliatan lampu doang kalau saya pakai pakai bau-bau sengaja jadi mungkin segitu aja videonya untuk tutorial buatan reflektor lampu Max konten bikin apalagi Tunggu aja konten selanjutnya Oke See you next video